8 orang siapa itu bang? 8 orang 8 orang Dibudah namanya RK ya Yaitu Raku Ahmad Kemudian ada juga Akhari Dekar Kemudian ada juga William Kevin William Kemudian juga ada Yang dimaksud Kemudian juga ada Judika, kemudian ada Dr. Sirka, kemudian ada Faisal dan Ada ratusan rekening Yang dimiliki oleh Saudara Raky Ahmad ini Merupakan Kantong semar Untuk mengelola uang-uang haram Yang dimiliki oleh Para terduga korupsi Bahkan sudah terdakwa korupsi Yang masuk ke rekening Raky Ahmad Kami meminta kepada KPK RI Kami meminta kepada Kejasaan Agung Kami meminta kepada Baris 15.4 Untuk memeriksa Aliran transaksi uang Raffi Ahmad Aliran transaksi uang yang masuk ke Rans Karena ini ada dugaan Tindak pidana pencucian uang Dan penerimaan gratifikasi Oleh pejabat-pejabat negara Yang menitipkan Kekayaan atau dana Pada Oknum pemilik Ransin Next Sultan mana lagi nih Yang akan ketangkap Karena kasus korupsi Sebelumnya Crazy Rich Surabaya Ketangkap Katanya Informasinya Diduga menggelapkan Emas Lalu setelahnya Ada Crazy Rich Pantai Indah Kapuk Helena Lim Sama Diduga juga Korupsi Eh yang terakhir ini Yang selama ini kita Puja-puja Idolakan Suaminya Sandra Dewi Ketangkap juga Karena Korupsi Kadang-kadang ya Kalau kita lihat Memang orang-orang Tajir melintir Di social media ini Kita Kayak gak habis pikir gitu Dapat duitnya Semudah apa sih Kok bisa kehidupannya Kayak Bak dalam dongeng ya kan Bikin pesta pernikahan Rumahnya Semewah-mewah Yang Over gitu kan Terus Belikan pesawat Untuk anaknya Ingat kan ya Suaminya Sandra Dewi Itu kan dulu ketika Anaknya ulang tahun Anaknya dibelikan pesawat Awal-awalnya kan kita berpikir Wow luar biasa Suksesnya ini orang ya kan Ternyata At the end Something Ya kan Jadi kalau menurut aku ya Aku pribadi Ngelihat orang-orang yang Berseliwuran di social media Bisa menjincing tas-tas Bermerek Bisa keluar negeri Bolak-balik Bolak-balik Dengan bisnis kelas Sementara Kalau kita lihat ya Pekerjaannya apa gitu ya kan Bukannya kita se-uzon Tapi Ya itulah ya Jadi kita gak usah Kayak sirik Kayak iri Karena belum tentu juga Dia mendapatkan uang itu Dari uang halal Mending kita naik pesawat Keluar negeri Pake ekonomi kelas Tasnya biasa-biasa saja Dari brand lokal saja Yang penting halal ya kan Apalagi nih kita Para istri ini pelajaran ya Karena apa Kalau kita misalkan Punya suami Yang kita jelas tahu Penghasilan normalnya berapa Tiba-tiba dia pulang Ke rumah Bawa uang yang tidak wajar Belik-belikan kita Segala macam Belik-belikan hal-hal Yang di luar pemikiran kita itu Tuh mahal Harganya Terus tuh dengan mudahnya Dia membelikan kita Memberikan keluarga Memberikan anak-anak Segala macam Itu patut kita pertanyakan Karena kalau sampai Suami kita ini Ada apa-apa Korupsi Melakukan hal-hal Yang tidak wajar Kita juga Para istri Imbasnya Apalagi di sosial media ini ya Banyak banget yang aku lihat Orang-orang yang hanya untuk Mendapatkan follower Supaya dapat view Supaya dapat Sanjungan dari orang-orang Yang menonton dia Dia kasih-kasih giveaway Lumayan gitu Kalau giveaway-nya itu Cuma harga-harga kecil Ini ada yang kasih giveaway itu Sampai Kayak Kasih hadiah Tas Tas branded Terus ngajak jalan-jalan Keliling-keliling Untuk liburan Kayak Kayak Menurut aku Tidak masuk akal Kenapa? Karena kalau kita orang berbisnis Kita tahu Modal kita berapa Dan untungnya itu Berapa persen sih Dari modal kita Masa iya Kita udah hambur-hamburkan Kesana kemari Karena orang bisnis kan Ada hitung-hitungannya Jadi gak mungkin Segampang itu Menghambur-hamburkan uang Jadi kalian pantau lah Kalau orang yang Gampang-gampang banget Ngambur-ngamburkan uang Gak kira-kira Itu pasti uangnya Uang dari mana Uang yang gampang didapat Bukan uang yang dari bisnis Kalau dari bisnis Orang pasti hitung Tahun depan Bulan depan Ini untuk dipakai modal Untuk diputar-putar kembali Bukan untuk dihambur-hamburkan Apalagi misalkan Kalau dia itu Seorang pegawai pemerintahan Ya Entah itu BUMN Entah itu PNS Tiba-tiba Social medianya mewah Tasnya branded-branded Dari segala macem Jalan-jalan mewah Segala macem Dari mana itu duit Kita pasti tahu Apapun jabatannya Di seluruh Indonesia Di seluruh level pemerintahan Itu ada batas gajinya Berapa nominalnya ada Berarti kalau dia bisa hidup Mewah hidup segala macem Patut dipertanyakan Modus yang udah lama terjadi Bang Jadi uang mereka ini Bisa jadi krisis Bisa jadi kaya Ya karena gemplang Gemplang uang pemerintah Korupsi dari situ Gratifikasi Ya 271 triliun Makanya gak heran Harvey Mewis itu bisa Beliin anaknya Private jet Di sini ya Jadi ini seharusnya Bang Kejaksaan Jangan hanya berhenti Di Pidana Tipikol Tapi harus dia masuk nih Bang Ke pidana Pencucian uang TPPU-nya Ya Kenapa Dengan pencucian uang Maka nanti Kejaksaan bisa Mengambil Atau Recover Dia punya kerugian negara Bang Karena 271 triliun Loh Ya kan Itu dia bisa dapatkan Dengan menyita aset-aset Nanti Milik Harvey Mewis Yang sudah mengalir Ke pribadi dia Dan juga ke Sandra Dewi Ya Jadi Sandra Dewi itu Sama anaknya itu Bisa menikmati hidung mewah Itu dari hasil korupsi Bang Dari hasil korupsi suaminya Di situ Pengalir uangnya ke mereka Dan inilah yang harus Di Apa Disita Di situ Ya jangan sampai negara ini rugi Masyarakat rugi Ya kan Dipakai oleh Golongan-golongan The Haves Yang hidup dari hasil Korupsi Bang Suami Sandra Dewi Keci duk guys Katanya Dia korupsi Asal pencucian uang Mengenai Timah Dan sebagainya Nah Pertanyaannya Apakah Sandra Dewi Nanti akan Terkait Dengan korupsi tersebut Ada satu pakar hukum Mengatakan bahwa Bisa terjadi Karena apa Karena Dia ikut Menikmati Hasil dari korupsi tersebut Seperti itu Kasian juga ya Tapi kan kita sebagai istri Sebenarnya nih guys Harus tahu Sumber Dari mana Pendapatan suami kita Jadi Jangan merasa bahwa Kita diberikan Uang yang banyak Lalu Kenikmatan yang luar biasa Tapi kita Pura-pura tidak tahu Pura-pura tidak tahu ya guys Harusnya sebagai istri yang baik Memang harus menanyakan Ini dari mana pak Gitu loh Sekarang lagi pengembangan Usaha apa Nah itu harus tahu Kalau sampai terjadi Misalkan Penggelembungan-pengelembungan Uang yang tiba-tiba Banyak dapatnya Gitu ya Ya itu kita harus Apa ya Harus mengkonfirmasi lah Kepada suami Mengingatkan dan sebagainya Nah Kalau dia Sampai kecil Sekarang ini Yang akhirnya Nanti Akan terlibat Dalam kasus korupsi tersebut Itu sih Biasanya sih memang begitu Anak Istri Maupun saudara-saudara Yang ikut menikmati Pasti Akan terkena Itu istilahnya Pelaku pasif Istilahnya seperti itu guys Jadi hati-hati ya guys Kalau suami kita Memberikan yang terlalu berlebihan Terus tiba-tiba Naik dengan dahsyatnya Usahanya dia Dan sebagainya Sebagai istri Wajib menanyakan itu Terhadap suami Ya Supaya kita Aman Setosa Dan saling mengingatkan Terhadap suami Bukan kita Tidak boleh menikmati Tapi kita harus menanyakan Asal-muasal Pendapatan suami Oke guys Salam sayang Salam sehat Dan salam kesehatan mental Lita Gading Cek fakta Sesat Rafi Ahmad Dan Atta Halilintar Disebut terlibat Kasus korupsi Suami Sandra Dewi Akun TikTok Dengan nama Pamungkas Aji7 Memposting Sebuah video Yang menggambarkan Wawancara Yang mengarah Pada beberapa Nama artis Pada postingan tersebut Pemilik akun Memberikan caption Usut sampai tuntas Yang terkait Korupsi 271T Dan Berikan hukuman Yang setimpal 8 artis Terseret korupsi Bakal menyusul Suami Sandra Dewi Dari caption Yang dituliskan Tersebut Jelas Jika pemilik Akun TikTok Mengarahkan Jika kasus Korupsi Yang dilakukan Suami Sandra Dewi Jadi Harvey Mois Akan mengarah Ke beberapa Artis Selanjutnya Caption tersebut Seakan menguatkan Isi wawancara Dalam video Yang diposting Karena pada Wawancara itu Memang disebutkan Beberapa nama artis Seperti Rafi Ahmad Dan Atta Halilintar Hanya saja Tidak dijelaskan Apakah Itu adalah Terkait dengan Kasus korupsi Suami Sandra Dewi Apakah benar Video tersebut Terkait dengan Kasus Harvey Mois Pencarian dilakukan Dengan memastikan Video tersebut Apakah beredar Di media sosial Seperti Youtube Pencarian Mendapati Beberapa video Yang identik Dengan orang Yang sama Diwawancarai Ada beberapa Video yang tersebar Di Youtube Ternyata Video itu Sudah ada Sejak sebas Bulan yang lalu Salah satu Youtube Yang memposting Video yang sama Adalah cumi-cumi Dan diketahui Itu adalah Video terkait dengan Kasus robot trading Wahyu Kenzo Dan itu terjadi Sejak sebelas bulan Yang lalu Dalam Kapsennya Dituliskan Kasus dugaan Penipuan Penggelapan Dan tindak pidana Pencucian uang Atau TPPU Yang dilakukan oleh Auto Trade Golf Atau ATG Milik Wahyu Kenzo Kini kembali mencuat Dan menjadi sorotan publik Pasalnya Kasus penipuan Robot trading Tersebut Turut menyeret Nama Sederet Selebritis Tanah Air Secara terentangan Zainul Arifin Kuasa Hukum 820 Korban Robot Trading AGT Memberikan 8 nama-nama Artis Yang diduga Terlibat Dalam Kasus tersebut Lantas Siapakah Nama 8 artis Yang diduga Terlibat Dalam Kasus Dugaan Penipuan Robot Trading Milik Wahyu Kenzo Itu Dari video itu Jika dibandingkan Jelas Akun TikTok Yang menyiarkan Jika terkait Dengan Kasus Suami Sandra Dewi Adalah Salah Bahwa Video yang Diposting Oleh akun TikTok Pamungkas Aji7 Adalah Sesat Sebab Video Yang diposting Tidak terkait Dengan Kasus Korupsi Suami Sandra Dewi Yaitu Harvey Mois Video yang Diposting Adalah Video Lama Yang Tidak Ada Sangkut Paut Bagaimana Menurut Pendapat Anda Menurut